PEMBICARA 1 Apa yang Mbak bisa disimpulkan untuk pembicaraan kita kali ini? Artinya sekarang media juga harus berperan. Begitupun para tenaga-tenaga ahli riset pun harus berperan. Untuk membawa negara ini lebih bagus. Membawa negara ini lebih damai. Apa kira-kira Mbak yang harus? Satu, sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan masa depan bangsa dan negara? Seperti apa bangsa dan negara yang diharapkan, diimpikan, dibayangkan di tahun 2019? Kalau misalnya kita melihat bahwa banyak sekali isu-isu yang negatif berkeliaran, banyak sekali ujaran kebencian yang bermunculan, dan itu bisa membuat satu perpecahan di antara masyarakat apakah ini yang kita inginkan. Jadi kita masih punya waktu untuk selama empat bulan untuk memilih siapa yang terbaik untuk kita dan kita harapkan bahwa kita bisa memberikan kedamaian. Dan kedamaian itu bisa diciptakan melalui jari jemari Anda. Itu adalah salah satu pesan penting terhadap masyarakat terkait dengan media sosial dan penggunaan media sosial. Terhadap isu-isu yang berkembang, selalu usahakan untuk cek dan re-cek. Oke, cek dan re-cek. Jangan pernah lelah terhadap cek dan re-cek. Tapi kan di satu sisi justru ketidak inginan untuk nge-cek dan re-cek hal tersebut menguntungkan pihak yang lain. Iya kan Mbak? Iya, nah akhirnya kan kembali ke masyarakat. Seperti apa negara yang Anda inginkan? Yang Anda inginkan? Iya, betul sekali. Mbak, apa namanya? Atau pilpres yang dibayangkan gitu. Pilpres yang panas atau pilpres yang dingin. Nah, kan gitu. Semua kan tergantung pada apa yang kita sampaikan, apa yang kita tuliskan, apa yang kita pikirkan, yang kemudian masuk melalui media dan media sosial gitu. Hati-hati dengan jarimu. Hati-hati dengan jarimu gitu. Oke. Mbak, kalau kita ngomong-ngomong tadi soal apa namanya, positif, negatif, dan lain sebagainya. Tetapi kan kalau kita sendiri kan nggak tahu nih, bahwa yang membaca ini anak-anak, yang membaca ini orang besar gitu ya. Apakah sampai sejauh itu riset yang dilakukan? Hati-hat itu hanya sekedar banyak-banyakannya aja gitu. Nah, jadi sebenarnya di riset itu bisa terlihat gitu. Jadi, orang membaca itu atau terkait sama pilpres, isu tertentu itu yang disasar umur berapa. Berapa. Ya gitu, itu bisa terbaca. Jadi, contoh yang paling penting misalnya, pada beberapa waktu lalu kita melihat ada beberapa isu terkait dengan harga BPM misalnya gitu. Oke. Terkait dengan DPT misalnya, dan juga dengan Game of Thrones. Nah, itu adalah salah satu sisi yang menarik. Kenapa? Karena ketika kita bicara BBM, itu adalah anak muda yang bicara 17 sampai 35 tahun, milenial lah gitu. Nah, tapi ketika kita bicara Game of Thrones, ternyata 42 persen terbesar, itu adalah mereka yang berusia 26 sampai 35 tahun gitu. Jadi, hampir mirip ya? Hampir mirip gitu. Tapi ketika kita bicara DPT misalnya, yang khawatir adalah 26 sampai 35 tahun, dan di atas 35 tahun. Nah, gitu. Artinya apa? Bahwa setiap isu itu, dia memiliki dalam tanda petik mas pasar gitu. Jadi, bagaimana media mengemas? Itu adalah salah satu sisi masuk gitu. Apakah isu ini tuh diminati oleh semua orang atau tidak gitu. Ya. Mbak, artinya hasil yang Mbak Riset ini, justru mempengaruhi juga bagi kedua calon. Iya kan? Jadi, bagaimana sebenarnya, apakah mereka ini juga memesan nggak sih ke lembaga-lembaga seperti Mbak ini? Kalau kita tahu, misalnya survei. Itu kan, oh survei versi A, versi B, oh ini ada pesanan nih. Kalau untuk lembaga riset, seperti yang dilakukan oleh Indonesia Indicator, gimana Mbak? Nah, jadi kalau di Indonesia ini... Atau mau free independent aja gitu. Nah, jadi kita kan menggunakan sistem artificial intelligence dan big data. Yang namanya data itu, dia sangat netral. Data itu nggak bisa disuap. Karena apa yang kita sampaikan di sini tuh betul-betul apa yang ada di mesin gitu. Jadi, kalau jelek ya jelek. Membaca. Yang bagus, ya bagus. Betul gitu. Karena kita tidak membaca hanya dari 100 media atau 10 media atau 100 pemberitaan gitu. Tapi jutaan gitu. Tadi kita bisa bayangkan, misalnya ngomongin field plus di media sosial, ada 8, hampir 9 juta percakapan gitu. Bisa dibayangkan, kalau kita mau meriset itu secara manual atau kita membuat settingan, agak susah kan? Gimana kita membuat settingan gitu? Bagaimana pertanggung jawaban kita sebagai sebuah lembaga riset gitu misalnya. Jadi, kalau bicara data, kita harus jujur terhadap data tersebut gitu. Kalau ada klien yang kira-kira, oh, aku dong digeser ke sini, digeser ke situ. Kalau melalui sistem agak susah karena dia agak saklek ya gitu. Jadi, apa yang ada di sini, makanya selalu saya sampaikan bahwa dia tergantung time frame-nya kapan, isu yang dikembangkan pada saat itu apa, teks dan konteksnya seperti apa gitu. Tapi, bahwa saya percaya bahwa setiap kandidat pasti mereka memiliki hubungan dengan apakah sebuah media monitoring atau lembaga suri sebagai bagian untuk melakukan evaluasi atas apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Oke. Mbak, menarik sekali pembicaraan kita kali ini. Cuma sayangnya, satu jam sudah kita ngobrol di sini. Saya akan mengundang lagi Mbak Rusti Kahir Lambang untuk kita berbicara. Karena banyak sekali yang akan bisa kita bicarakan atau kita kulik dari soal media sosial. Mbak Tika, terima kasih banget atas waktunya. Ya, terima kasih Mas Martin. Nanti kita akan ketemu lagi. Baiklah pemirsa, panggung politik bersama Nusantara TV tentunya masih akan hadir lagi besok. Kini Martin Mohede dan Rusti Kahir Lambang pamit dulu dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali besok. Selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda.